Halo teman-teman semua, dengan saya Vyas Lutfi di Devindo Nah, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol santai aja karena udah lama gak bikin video dan ya, kalau ngoding terus capek kan Saya mau share apa yang mungkin 2 bulan atau 3 bulan ini saya lakukan atau teknologi apa yang saya pake mostly di development flutter yang saya gunakan Nah, mungkin ada yang baru banget yang bener-bener saya pake dan saya ngerasa nyaman banget yaitu Superbiz Nah, kalian perlu wajib banget coba atau belajar Superbiz ini untuk jadi alternatif Firebase ya, ini jadi alternatif karena sama persis metodenya atau flow development-nya jadi bener-bener sama kayak Firebase jadi ceritanya saya ada project untuk menggunakan Firebase sebelumnya Nah, tapi si klien lagi pengen migrate ke Superbiz karena si Firebase-nya intinya billing-nya gak masuk akal Nah, terus pengen dipindahin ke Superbiz Nah, saya coba, saya baca-baca di sini dan enak banget dokumentasinya juga lengkap API reference-nya juga lengkap jadi kalian bisa baca-baca di sini Nah, kayak gini kalau kalian baru pertama kali menggunakan Flutter dia juga ada quick start-nya jadi di sini kita belajar menggunakan si Flutter dengan Superbiz dengan sederhana kayak bikin login atau sederhananya out lalu upload foto, nyimpen data Nah, kalian belajarnya di sini jadi kalau kalian udah belajar Flutter dan jump in ke quick start ini pasti paham dan mudah banget sama seperti kayak Firebase setup-nya juga mudah dan menurut saya di sini karena lengkap banget dokumentasinya dan gak perlu pindah-pindah gak perlu kalian browsing ke sana-sini atau ke cari Medium atau ke Google Nah, tinggal baca aja di sini lengkap banget dokumentasinya juga di sini ada introduction kalau kalian baca-baca bagaimana komposisi si database-nya Nah, mungkin yang paling bedain di sini arsitektur untuk si database-nya Nah, di sini menggunakan Postgres jadi harus men-setup tabel-tabelnya dulu gak kayak si Firebase kita bisa nge-post dinamik sedinamik apapun tabelnya Nah, kalau di sini kita harus setup dikit tapi gak masalah menurut saya dan ini gampang banget dan sebenarnya dengan kayak gini kita bisa mengatur data yang field-field yang benar-benar kita bisa manage di aplikasi kita jadi superbase menurut saya jadi nomor satu sekarang daripada Firebase Nah, selanjutnya saya juga ada project yang nerusin sebenarnya dan dia menggunakan state management gatex ini dan menurut saya ya karena saya nerusin aja ya mau gimana lagi menurut saya malah di sini itu gatex ini gampang banget emang kita cuma setup di satu tempat kita bisa manggil dimanapun jadi mudahnya momenya kalian dari halaman A bikin kontrolernya lalu manggil di Z gak masalah dan gampang banget gak harus definisiin di sana sini sana sini gitu nah tapi menurut saya kalau udah projectnya gede banget jadinya malah susah nge-managenya dan menurut saya malah terlalu gampang untuk mungkin istilahnya di jebol atau di trace datanya dari aplikasi ini nah makanya walaupun emang enak banget bahkan dia most like it nomor sepuluh ya sepuluh atau satu ini satu mungkin ya nah tapi ya menurut saya kurang lah dari dari sisi performanya tapi kalau kalian memang suka gate egg dan mudah banget dan projectnya sederhana ya silahkan ini gampang banget bahkan dia ada tagline nya fast stable extra light and powerful flatter tapi kalau menurut saya sendiri mungkin karena cache projectnya kali ya jadi saya mengalami hal-hal yang menurut saya kurang tapi no problem kalian bisa coba untuk gate egg dan river pot seperti biasa saya biasanya klien-klien memang utamanya pakai river pot nah mudah lagi kalau kalian migrate ke kita coba lihat disini pub.dev pub.dev nah disini river pot flutter dia ada update untuk nah kita buka disini dia ada update untuk devnya ini pre-release emang belum release karena mungkin masih banyak bug-bug disana sini tapi menurut saya enak banget jadi kalau kalian pakai river pot yang terbaru yang pakai satu dev ini kalian bisa untuk definisi in kalau sebelumnya kita baca sekilas disini nah state novit fire customer widget nah customer widget ini biasanya harus ada di dalam state full atau di dalam widget nya kita bisa mendefinisikan customer ini sekarang di state full jadi sangat mudah sekali untuk mengimplementasikan ketika di init state atau lain-lain kebutuhan di dalam ketika membuka pertama kali si page yang kalian inginkan kalian ingin memanggil suatu fungsi nah kalian tinggal menggunakan customer state full widget nah tapi disini migrasi migrasi dari 14 ke 1 jadi cukup banyak jadi kalian harus menyesuaikan seperti sekarang kalau kalian sebelumnya hanya watch read nah konteks read konteks watch nah sekarang berubah menjadi widget drive jadi kita harus memanggil rev rev dot watch rev dot refresh dan lain-lain nah perlu sebenarnya enggak perlu dibelajari lagi kalau kalian udah menggunakan refer port sebelumnya cuma menyesuaikan aja nah selanjutnya biasanya kalau saya mendevelop si flutter fokusnya ke android eos nah kemarin ada permintaan dari klien saya salah satunya untuk development windows dan menurut saya karena base nya menggunakan si firebase jadi si firebase untuk windows ini belum support nah disini kita bisa baca mungkin dokumentasi hmm oke saya lupa pokoknya intinya disini kalau dokumentasinya lengkap lengkap jadi di dalam sini kita bisa ke enable untuk si fungsi windows nya desktop support dia udah desktop support bener iya tapi untuk si firebase dia belum support jadi mau gak mau kita menggunakan external api jadi calling http biasa jadi gak pakai firebase atau kalau kalian menggunakan superbase nah ini cocok buat desktop kecuali kalau kalian emang fokusnya di desktop untuk si mac nah dia udah stable jadi kalian bisa nyoba dan paling ribet lagi kalau kalian fokus di uwp jadi si windows nya ini maksudnya flutter dia bisa untuk support uwp universal windows platform jadi maksudnya uwp ini kalau kalian develop untuk flutter bisa untuk ekosistemnya si windows saya kurang hafal si ekosistemnya apa aja seperti game dan lain-lain itu bisa enable untuk desktop ini tapi masih dia ini cuma di dev jadi masih istilahnya masih banyak bug sana-sini dan saya pun nyoba di windows dengan prosesor AMD juga masih belum running smooth jadi masih banyak celah sana-sini oke mungkin ngobrolnya sekian dulu yang baru-baru saya pakai semoga bermanfaat sharing-sharing saya kalau enggak silahkan enggak nonton atau tinggalin tontonan ini oke sekian dari saya terima kasih see you